Saya termasuk yang mengamini doa Pak Ketua tadi. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, rekan-rekan anggota KOPI 1 yang saya hormati, Ibu Menteri Luar Negeri yang saya hormati beserta jajaran. Sebenarnya poin saya tidak terlalu panjang, Bu, karena kita lagi membahas anggaran. Jadi ini biasanya beban kami lemparkan kepada mitra, tapi di occasion ini atau di kesempatan ini kayaknya bebannya sama-sama, karena di DPR juga kami mempunyai tugas untuk bisa memperjuangkan bagaimana anggaran dari mitra kami dalam kesempatan ini Kementerian Luar Negeri harus bisa ditingkatkan. Karena dari 2019 saya dilantik sampai sekarang, kalau lihat anggaran Kementerian Luar Negeri kita memang cukup sedih. Ibaratnya kayak singa di luar berisik, tapi kurang ada keberpihakan dari Presiden atau dari Kementerian Keuangan harus bisa kita katakan. Saya ingat waktu Pak Jokowi berkeliling ke perbatasan-perbatasan di pelosok-pelosok negeri, beliau bilang ini kita harus bangun. Karena di sini muka kita yang dipandang oleh negara-negara tetangga. Nah tentu kalau misalnya kita harus, kita mau aplikasikan prinsip tersebut secara menyeluruh, ini harus ada dorongan yang kuat dari Kementerian Keuangan atau dari Presiden dalam segi anggaran kepada Kementerian Luar Negeri. Nah saya hanya ingin bertanya satu-dua hal Bu Menteri atau Pak Sekjen, Pak Uwamen, dan Besta Jajaran. Kalau kita rapat dengan Kementerian Kominfo, sebagai contoh kecil, atau dengan Bakamla, itu dijelaskan biasanya kalau anggaran ini tidak dipenuhi, konsekuensinya A, B, C, D. Itu biasanya fatal. Kalau di Kominfo biasanya kalau misalnya anggaran ini tidak dipenuhi, berarti seluruh desa mencapai 4G tidak akan terrealisasi pada tahir tahun 2022. Itu dampaknya langsung kepada masyarakat dan kami mempunyai beban moral untuk bisa menguatkan, karena di badan anggaran rapat sudah dimulai, sebentar lagi pun dibentuk panja-panja, saya yakin di antara kita di sini akan ada yang duduk di belanja pemerintah pusat dan lain sebagainya untuk bisa mendorong, baik secara formal di dalam ruang rapat ataupun dalam lobby ataupun dalam diskusi kami dengan pihak dari Kementerian Keuangan. Jadi kira-kira apa saja yang kalau misalnya anggaran, usulan tambahan anggaran ini tidak teriakan atau tidak tercukupi, apa kira-kira dampak yang kita bisa rasakan yang menyentuh secara langsung kepada kepentingan negara kita, Bu? Agar kami juga bisa menyuarakan dengan baik. Mungkin itu Pak Ketua dari saya. Terima kasih. Terima kasih.